Saya belajar ke salah seorang Sheikh ketika itu ada yang nanya Sheikh, apa betul Nabi Muhammad itu rambutnya panjang? Maka Sheikh menjawab, Nabi Muhammad itu tinggalnya di gurun pasir Gurun pasir itu cuacanya apa? Panas Maka kalau rambutnya pendek, nanti cahaya matahari kena ke kepala Maka dia bisa pusing, panas, dehidrasi, kurang cairan Makanya Bapak Ibu ketika dimakah disuruh pakai topi, pakai payung Supaya jangan kena panas Nabi kepalanya ditutup dengan tiga Yang pertama rambutnya Rambut Nabi itu dari depan panjang sampai ke belakang Yang kedua ditutup dengan kolansuah, topi Setelah itu ditutup dengan imamah, imamah sorban Kalau di atas kepala dililitkan namanya imamah Kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah Kalau diletakkan di kepala seperti kerudung namanya gutrah Bukan serben Jadi Nabi kepalanya ditutup dengan tiga Pertama rambutnya panjang sampai ke tengkuk Dari depan ini sampai ke tengkuk Yang kedua kolansuah, kain penutup Setelah itu baru sorban Maka kita pun, kami pun ketika kuliah dulu di Arab pakai sorban Pakai untuk apa? Supaya jangan kena panas teri Musim dingin di bawah derajat 0, 5 derajat, 10 derajat di bawah 0, dingin Maka kepala juga ditutup pakai sorban Sekarang kenapa usah tidak pakai sorban? Saya sekarang kepanasan Tapi saya tidak menyalahkan para habaib pakai sorban Mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW Jadi kalau ada laki-laki berambut panjang Tapi rasanya tempat kita rambut panjang bukan untuk menutup kepala Biar supaya jangan panas Justru tempat kita makin rambut panjang makin kepanasan Ketombe Jadi kira-kira rambut panjangnya kenapa? Kenapa rambut panjang? Eke Tapi tidak semua yang berambut panjang itu karena mengikuti perempuan Jadi tidak bisa kita hukum serta-merta kalau rambut panjang LGBT Tidak Maka yang LGBT itu kalau menyerupai perempuan Allah menaknat laki-laki yang menyerupai perempuan Dan perempuan yang menyerupai laki-laki Mudah-mudahan anak kita terjaga dari LGBT Tapi sebetulnya LGBT itu nama yang terlalu keren Orang malah bangga sekarang disebut Itu LGBT itu bangga Saya tidak setuju dengan LGBT Tapi saya malu menyebutnya di depan para kiai Boleh saya sebut? Jangan sebut LGBT Buat sebut nama yang mengejek, merendahkan, menghinakan Apa namanya? PLT Penyuka lobang taik Itu yang cocok bagi mereka Kotor Najis Zaman Nabi LGBT ini hukumannya Kalau kamu menangkap ada orang yang melakukan perbuatan Nabi Pancong kepalanya Hukum mati Untung dia hidup bukan zaman Nabi Muhammad Kalau hidup zaman Nabi Habis, selesai Dapat ibu yang dimuliakan Allah SWT Ustaz berani ngomong gini Apa gak takut nanti ditangkap bencong? Eh, ngapain takut? Banyak yang bela saya Tapi pas pulang nanti sendirian ngeri juga ini InsyaAllah Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan Ingatlah saudaraku Ada satu kampung namanya kaum Sadum Pernah dengar kata Sadum? Dari kata Sadum inilah muncul istilah Sodomi Sodomi artinya perbuatan orang Sadum Umat Nabi Lut Bagaimana hukuman Allah? Ja'alna aliyahah safilaha Bagian atas kami turunkan ke bawah Bagian bawah naikkan ke atasnya Lalu kemudian Amtarna alayhim Kami hujani mereka Dengan apa? Hijaratan batu-batu Men sejelim mandud Dari batu tanah liat yang dibakar di api neraka Itulah sekarang di Yordania Tempatnya bernama Al-Bahrul Mayyid Bahru laut Mayyid mati Dead sea Dead mati si laut Dead sea laut Ma? Laut mati Kenapa disebut laut mati? Karena airnya terlampau asin Sampai ikan pun tidak bisa hidup di dalam Orang kalau pergi ke laut mati Ngapung di atas Karena kadar garam yang tinggi Siapa yang punya kadas Kurap, kudis, gatal-gatal Mandi disitu sembuh Di Yordania Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Pompei Pompei salah satu kampung yang diisi oleh Homo Lalu kemudian datang lahar dari bukit turun ke bawah Rata dengan tanah Sampai-sampai mereka berubah menjadi patung-patung batu Karena ditimpa oleh lahar Tidak sempat merubah ekspresi wajah Ekspresi wajah orang Homo yang mati dalam keadaan melakukan hubungan seksual terlarang Tak sempat merubah dari wajah kesakitan Dengan wajah penderitaan Begitu yang dialami masyarakat Pompei Oleh sebab itu kita berdakwah mengajak Bukan karena benci Tapi karena ingin menyelamatkan Supaya kita selamat Ajak mereka berbuat baik Larang mereka jangan sampai melakukan perbuatan mongkar Kalau kamu diam saja Aku tidak khawatir Kata Sayyidina Ali Aku tidak khawatir tentang betul dan batil Batil dan betul Karena dunia ini isinya betul dan batil Yang aku khawatirkan adalah Ketika kebatilan meraja lela Orang yang betul diam Karena orang betul diam Maka orang batil menyangka Betul yang betul menyangka batil batil Betul betul batil Orang yang betul diam Ibu yang betul diam Bapak yang betul diam Yang batil berkuar Akhirnya yang batil merasa betul Orang yang betul diam Seribu bahasa Orang yang betul Tapi diam melihat kebenaran diinja-inja Dia adalah Sayyidina Akhras Sayyidina Bisu Begitu kata Imam Abu Ali Ad-Dakak Yang dikutip oleh Imam An-Nawawi Dalam kitab Al-Min Hajj Syarah Sohih Muslim Ibnil Hajj Maka bersuara lah saudaraku Anak-anak muda Lawan kemungkaran ini Terus berperang Dengan HP-mu HP-mu adalah senjata Bukan menebarkan kebencian Bukan menebarkan hak Tapi dalam rangka Watawasaw bilhaq Watawasaw Bissab